Kembali di Saat Indonesia Pagi, kita masih berbicara dengan Pak Susno Duwaji, Bang Saur Siagian, dan juga Adeolipa Yumara, pengacara dari Barada. Eh, saya ke Bang Saur, kalau melihat perkembangan kasus dari awal hingga saat ini, tampaknya memang ini menjadi kasus yang sangat-sangat sensitif, sebuah kasus yang memang harus benar-benar ditutup rapat-rapat, jauh dari intervensi, karena tampaknya ini yang upaya yang terjadi atau diupayakan terjadi dari awal, dan apakah Anda percaya ini masih akan diupayakan intervensi ataupun itu tadi, bahkan sampai mungkin melukai saksi ataupun menghilangkan saksi itu, upaya itu akan ada sampai akhirnya kasus ini? Ya, seperti saya berkali-kali mengatakan, kasus ini kan sempurna gelap awalnya. Termasuk juga lembaga-lembaga kemudian mau coba mereka tutup-tutupi. Ya, mulai dari Komnas, LPSK, yang sekarang masih agak gamang LPSK ini. Termasuk kawan-kawan di Pers, bagaimana tuduhan-tuduhan kepada netizen, kepada Pers, untuk semua supaya ini tertutup. Bung Timothy, coba bayangkan, sekarang ini ada 31 katanya, polisi ada berpangkat jenderal, kemudian bisa kemudian ikut terlibat. Padahal sumpah etik mereka sebagai polisi, bahwa mereka itu hanya tunduk bukan kepada atasan, tetapi kepada penegakan hukum. Dan seperti saya bilang, kalau ada kawannya polisi yang mati harus dibantu, bukan malah kemudian diselewengkan, digelapin. Nah, oleh karena itu saya kira kejahatan yang sangat terus terstruktur, sangat apa namanya, terencana secara matang, dan saya pikir kita juga harus melihat satu institusi polisi, ada yang salah sekarang di kepolisian. Bayangkan seorang jenderal, dia tahu ada tindak kriminal, bukan naluri kepolisiannya, naluri kemanusiannya kemudian tergerak, bahkan menutupi. Nah, ini juga sekarang menjadi diskusi-diskusi, kemudian menjadi diskursus di publik, ada apa di polisi. Sebagai penegak hukum, kenapa malah tunduk kepada individu, kepada pribadi penjahat, membunuh. Tetapi yang kawannya kemudian secara, apa namanya, kasat mata terbuka, kemudian malah tidak dibantu. Nah, itu sebabnya mengapa LPSK ini penting segera, supaya dilindungi negara, termasuk juga OLIP. Sebagai pengacaranya ini, karena apa yang saya bilang? Yang jenderal saja bisa menutup mata, yang belum terungkap, Timoti. Apakah hanya 31 ini? Atau ada jenderal di atas lagi? Kita juga penasihat polisi, coba bayangkan, penasihat polisi terlibat. Penasihat itu kan orang-orang yang arif, yang memberikan wisdom, yang memberikan nasihat, itu juga terlibat. Ini yang dimaksud penasihat Kapolri maksudnya begitu bahkan ya? Iya, penasihat Kapolri juga ikut terlibat. Bayangkan penasihat itu kan, itu adalah tingkat, apa namanya, sudah wisdom memberikan masukan-masukan. Itu pun terlibat. Makanya kita bilang, harus dibuka ini terang benderang, apakah ke atas, ke samping, ke kanan, kiri? Karena apa? Ini memuntung polisi, kemudian membenahi dirinya. Kalau Pak Presiden mengatakan, terang benderang, saya tidak melihat hanya kasus ini semata-mata, tetapi kita pakai kasus ini, peristiwa terbunuhnya darahnya Yosua ini, kemudian membersihkan polisi yang kita cintai itu. Gitu loh, Timoti. Oke. Nah, itu memperhatikan bagaimana ini sangat-sangat, kasus yang sangat-sangat sensitif, khususnya juga bagi kepolisian, dan keluarga tentunya ingin bisa mendapatkan hasil yang seterang-terangnya dalam proses pengadilan nanti. Nah, saya kembali lagi ke Pak Susno, bahwa saat ini sangat dibutuhkan perlindungan kepada para saksi. Yang menarik Pak Susno, saat meminta perlindungan kepada LPSK, salah satu yang meminta, saat ini kan hanya dua sebenarnya yang terkait, yaitu Barada E, dan yang menarik adalah Putri juga, Putri Candawati. Nah, menurut Anda, apakah memang, Putri ini saat ini kondisinya masih belum banyak bisa memberikan keterangan? Apakah ini justru menunjukkan bahwa ya memang, Ibu Putri ini juga justru membutuhkan suatu kondisi aman, di mana Ibu Putri bisa bercerita seterang-terangnya juga, mengingat Ibu Putri ini juga menjadi salah satu saksi kunci? Oke, untuk perkaranya, tentang Ibu Putri dia melaporkan bahwa dia dilecehkan, itu sudah hampir dinyatakan gugur, itu laporan yang tidak ada. Karena apa? Tidak terbukti tembak-menembak. Kapolri sendiri, Kapolri ini yang ngomong, pimpinan tertinggi Polri, ini kasusnya pebunuhan. Berarti gugurlah itu. Nah, sekarang terkait dengan Ibu Putri, yang masih bulak-bale LPSK itu, kalau memang Ibu Putri mau menjadi saksi justice regulator, memang dia ikut juga dalam peristiwa pembunuhan, tapi dia mau buka seterang-terangnya perkara ini, bersaksi seperti Barada E, maka dia harus diberi perlindungan. Tapi apa dulu kontribusinya dalam perkara ini? Apa yang akan dia buka? Sehingga dia patut dilindungi. Karena dia membuka peristiwa pembunuhan ini dengan sejelas-jelasnya, maka jiwanya terancam, karena jiwanya terancam harus dilindungi. Nah, sekarang itu belum ada. Ngomong saja belum, gitu. Kan masih tertutup. Sedangkan di depan mata Barada E. Nah, walaupun tadi kita tahu, perlindungan dari LPSK itu yang kita harapkan adalah dokumennya. Dengan dokumennya itu, maka Polri akan terikat pada itu. Kalau soal aman, ya jelas paling aman di kantor polisi kok. Di kantor polisi, apalagi di baris krim. Pasti baris krim tidak main-main. Tapi ada dokumen itu, siapapun yang mau meminjam Barada E untuk dibawa ke tempat lain, tidak cukup izin daripada yang nahannya. Harus izin juga kepada LPSK. Termasuk dia akan di-take over nanti dari Polri ke penuntut umum. Kejaksaan. Harus juga diberitahu. Termasuk juga saat sidang nanti, lapiran dokumen resmi bahwa dia adalah justice kolaborator dilampirkan dalam berkas. Ini akan menjadi pertimbangan yang sangat penting untuk meringankan hukuman. Jadi termasuk di dalam sidang itu ada hal-hal yang meringankan. Ada lagi bahwanya hal-hal yang memberatkan, dia meringankan. Semoga setelah ini LPSK langsung ambil komputer. Saya ingin tahu sebenarnya untuk posisi, saya nggak tahu secara hukumnya, mungkin Anda lebih pahami. Keterangan dari istri atau suami, apakah ini mengurangi atau menambah bobot pada saat seorang istri memberi keterangan mengenai kejadian tersebut terkait dengan suaminya atau sebaliknya gitu. Adakah itu? Karena setahu saya di beberapa negara lain justru keterangan dari pasangan ini ya tidak bisa bahkan dijadikan pegangan mengingat ya kita punya kecenderungan untuk membela. Apakah hal seperti itu ada juga di mata penyidik? Begini, memang di dalam hukum ada keterangan-keterangan saksi yang dikecualikan. Tetapi di dalam proses penyidikan, keterangan seperti ini sangat diperlukan oleh penyidik untuk mengungkap kasus yang sebenarnya. Jangankan keterangan daripada orang yang mengetahui yang sudah dewasa. Keterangan anak-anak di bawah umur saja, bisa. Tapi dia tidak bisa dijadikan alat bukti sebagaimana 184. Misalnya ada anak di bawah umur 5 tahun. Eh kamu lihat tadi siapa yang nembak di sini. Ya om, sana om. Di mana, di mana. Itu sembunyi di bawah pohon pisang om. Jadi petunjuk bisa gitu ya. Ya pokoknya hal-hal yang sangat penting ini sangat membantu penyidikan. Nah karena kalau dia membuka misalnya tentang peristiwa suaminya, kan jiwanya terancam. Maka dia dilindungi. Tapi sekarang dia akan membuka apa? Apa yang akan dia buka? Jadi keterangannya akan dinilai oleh LPSK. Apakah membutuhkan perlindungan gitu ya Pak Suno ya? Iya, LPSK lihat. Nah yang sudah di depan mata dan seluruh Indonesia tahu keterangan Barada E. Nah Barada E, untung saja dia di baris krim. Kalau tidak di baris krim, nah masih nunggu LPSK. LPSK-nya masih di sana, sini, situ. Wah udah mampus orang. Nah kalau begitu, saya ke Bang Olip, bagaimana Anda memastikan bahwa, ya kita belum tahu, LPSK sampai saat ini kan belum memberikan keputusan terkait dengan perlindungan dan just-sit laborator dari, maksud saya perlindungan saksi dari Barada E ini. Bagaimana Anda bisa memastikan bahwa Barada E ini akan aman proses seluruh prosesnya hingga pengadilan nanti usai? Jadi begini, kalau dalam ilmu psikologi, ini saya lama belajar psikologi di kampus, saya di Universitas Indonesia ya, 6 tahun kuliah hampir DO. Jadi gimana, Pak Olip? Jadi gini, ada yang namanya ukuran, standar ukuran menilai, baik menilai individu, menilai pribadi, menilai psikologi sosial masa, maupun sekarang psikologi yang menilai institusi. Ya kan? Nah, kalau kita menilai institusi dari rentang 1 yang paling bawah sampai 10, biasanya kan ponton paling jago kan 10 nih. Saya belum pernah dapat 10, paling 5 atau 6, selalu saya kalau dapat nilai 5 atau 6 gitu kan. Nah, untuk LPSK, kalau saya pribadi disuruh menilai, saya kasih ponton 3. LPSK itu 3 pentingnya. Kenapa? Lambat bagaimana? Iya kan? Nah, sekarang kita sama-sama sampaikan ke LPSK. Jangan sampai saya pribadi kasih ponton 3, enggak, nanti Pak Susno malah ngasih ponton 1. Atau Pak Sawer ngasih ponton 2. Pak Timoti ngasih ponton 4. Kan hasilnya jeblok. Jeblok kan gak lulus. Iya kan? Ini Anda tidak khawatir bahwa Anda memberikan opini seperti ini malah justru akan menghambat lagi di LPSK prosesnya atau mungkin ada pertimbangan, menjadi pertimbangan di LPSK? Enggak apa-apa. Pegangan saya itu omongannya Pak Menteri, Pak Mahput MD, harus cepat segera. Hari ini kalau bisa. Nah, ini udah 2 hari kemudian masih belum bunyi. Pengacara bebas bicara ya. Sayangnya kami tidak menyangka hari ini akan banyak sekali membicarakan LPSK. Kalau tidak, kami akan menghadirkan LPSK di sini untuk bisa menjawabnya. Tapi ya mungkin ini masukan yang sudah disampaikan oleh para narasumber kami kepada LPSK untuk menjadi catatan juga. Terakhir saya ke Bang Saur, mungkin catatan dari Anda bahwa kita paham kasus ini begitu sensitif, kita sudah mengetahui siapa kira-kira yang akan menjadi saksi-saksi kuncinya, namun kita belum tahu apakah bisa berjalan mulus hingga akhir proses pengadilan nanti. Mengingat masih ada kemungkinan ada yang mencoba untuk menyurak masuk dan mempengaruhi kasus ini. Saran Anda bagaimana Bang Saur agar semua ini bisa berjalan, saksi-saksi juga aman, bisa memberikan keterangan dengan sejelas-jelasnya nanti di pengadilan semua bisa dibuktikan? Kalau kita lihat proses ini kan gerbang ini. Kalau ada, saya dari awal bilang ini satu gerombolan, pertama ini Pak Asusno. Dari awal analisis saya itu memang ada satu kejahatan yang sangat luar biasa. Pasti setiap orang necernya pasti ingin menyelamatkan juga masing-masing. Apakah soal intervensi kepada kasus atau di pinggir-pinggirnya? Ini sesuatu yang sangat serius. Nah yang pertama saya kira, seperti Pak Asusno setuju dengan saya, bahwa kita publik pers ini terus harus mengawal. Kita mau teriak-teriak, kalau teriakan kita itu kita nggak suarakan ke publik, nggak sampai juga. Memang dari awal saya bilang mitra kita ini apa namanya, kemuliaan publiklah dan pers mengembalikan yaitu harga diri daripada kepolisian. Yang tadi tampil menutupi, bahkan kalau Pak Beni kemudian curhat, dia kemudian dibuli karena hanya mengutip satu kutipan dari kepolisian yang salah, tapi peran daripada publik, peran daripada pers, mengembalikan harga diri kepolisian yang sekarang kita bicarakan ini. Ternyata ada yang salah. Ada apa namanya, polisinya polisi ternyata adalah diduga membunuh perencanaan kepada ajudannya. Nah, oleh karena itu, mari kita semua sekarang nih, jangan sampai kemudian kita apa ya, mau ditakut-takutin. Kalau tadi, Olip saya setuju, kalau toh harga diri kita, nyawa kita ini, mau taruhannya kecintaan kita kepada polisi, kepada NKRI ini, kawan-kawan peres juga, kita sekarang saatnya. Tetapi sekaligus kawan-kawan polisi yang sekarang, apa namanya, apakah masih sebagai terperiksa di dugaan etik, mari terbuka sekarang. Cara Anda menyelamatkan diri Anda bukan lagi menutupi, karena situ sudah tenggelam itu. Sekarang ayo, buka-bukaan semuanya, kooperatif, apa yang dibuat berada ini, sekarang ayo. Saya kira itulah nanti menyelamatkan kawan-kawan di sana, sekaligus terakhir menyelamatkan institusinya. Bukan, saya cinta kepada institusi, tetapi pada saat yang sama, masih digunakan, yaitu advokasi, narasi untuk membangun hoaks-hoaks. Saya kira itu juga yang saya lihat kita minta kepada kita semua berhenti. Sekarang yuk, kita saatnya ini, kalau kita cinta kepada kepolisian kita, kawan-kawan di dalam, termasuk penyidik, kalau ada 31 lebih, berapapun, tidak memandang, ya atau siapapun, harus kemudian kita buka seperti pesan daripada Presiden, terang-benderang, saya maknanya bukan semata kasus ini. Ada sesuatu yang sekarang kita harus juga, apa namanya, kritisi di kepolisian kita, sehingga tidak akan lagi terjadi, apa namanya, nyawa Yosua, dalam konteks nyawa, tetapi tidak juga, kalau tidak, no viral, no justice, gitu ya, apa gunanya melapor ke polisi, sehingga, apa namanya, ini kesempatan moment of threat lah, kepada kita semuanya. Itu saran saya Bung Timoti. Harus benar-benar momentumnya dipergunakan juga oleh kepolisian, karena ya ini juga, momen yang sensitif juga, untuk opini publik, terhadap institusi kepolisian. Terima kasih, atas waktunya, Bang Saur Siagian, ada Bang Deolipa Yumara, dan juga Pak Susno Duwaji, terima kasih, atas waktunya bersama kami, pagi hari ini, saya terus selamat pagi. Salam merah putih, salam merah putih. Salam merah putih. Oli, sudah saya kasih nomor Pak Susno ya, Pak Susno juga saya sudah kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Bapak. Selamat pagi.